Dan saya bekerja seperti anjing, hari dan malam Kita mulai ceritanya di tahun 1940-an, di mana ada seorang anak kecil bernama Catherine yang kecerdasannya di atas rata-rata anak kebanyakan Di usianya yang masih kecil, dia bahkan bisa mengerjakan soal persamaan untuk anak SMA Karena kejeniusannya, kepala sekolah menyuruh orang tuanya memindahkan Catherine ke sebuah institut Padahal Catherine baru aja kelas 6 SD Orang tuanya juga bangga ketika Catherine akan diberikan beasiswa penuh hingga lulus Catherine akan diajari oleh guru khusus nantinya Kemudian dari tahun 1940-an kita lompat ke 1961, di mana Catherine udah tumbuh dewasa Siang itu dia bersama kedua temannya, Mary dan Dorothy, berniat akan pergi ke NASA untuk bekerja di sana Di tahun 1961, Amerika dan Rusia tengah bersaing untuk menjadi negara pertama yang menjelajahi ruang angkasa Ketika itu, Rusia udah berhasil meluncurkan roketnya dan membuat satelitnya mengundara di orbit Amerika ketinggalan Mereka memang punya divisi luar angkasa seperti NASA, tapi belum bisa membuahkan hasil Seorang menteri yang bernama Jim ini pun marah ketika mendengarkan Rusia berhasil meluncurkan Sputnik di orbit Selain divisi yang dia pimpin belum menghasilkan kemajuan, presiden pada waktu itu juga menekannya Harrison, seorang bertanggung jawab dalam program ini, langsung konsolidasi dengan timnya Dia membutuhkan mesin baru dan juga seseorang yang ahli dalam matematika Harrison ingin kerja dengan cepat sebelum Rusia berhasil menacapkan benderanya di bulan Sementara itu, di Computing Group, Dorothy membagikan job description kepada para wanita di sana Mary kebagian kerjaan untuk menguji sebuah prototipe dan dia pun senang banget menerimanya Setelah itu, seorang perempuan bernama Michelle pun datang Dia mengatakan gugus tugas luar angkasa butuh ahli matematika secepatnya dan Dorothy merekomendasikan Catherine untuk tugas itu Pada waktu itu bisa dibilang rasisme di Amerika masih tinggi Contohnya wanita kulit hitam dipekerjakan dan dikelompokkan dalam satu ruangan Bahkan ketika Dorothy bertanya tentang permohonannya untuk dijadikan supervisor secara resmi Michelle mengatakan bahwa keputusannya adalah tidak ada posisi supervisor untuk orang kulit hitam Padahal sudah setahun Dorothy melakukan pekerjaan supervisor menggantikan orang kulit putih yang sakit Tapi dia nggak kunjung diangkat secara resmi dan mendapatkan gaji supervisor Sementara itu, Mary pergi ke Divisi 7 di tempat pengujian prototipe Ketika percobaan dilakukan, mereka kembali gagal Prototipe roket nggak akan bertahan di luar angkasa Zielinski pun mengajak Mary untuk melakukan evaluasi Dan di saat itu, Mary memberikan kesimpulan yang bagus dan membuat Mr. Zielinski terkesan Bahkan Mr. Zielinski berkata harusnya Mary menjadi seorang teknisi Bukannya ditempatkan sebagai ahli hitung Mary pun mengingatkan kalau dia adalah wanita negro Jadi dia nggak mau mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin Di lain tempat, Michelle mengantarkan Catherine ke gugus tugas luar angkasa Menurut Michelle, Harrison udah mengganti belasan orang ahli matematika Karena mereka nggak tahan kerja dengan Harrison Michelle pun mengingatkan bahwa nggak ada orang kulit hitam sebelumnya yang kerja di gugus tugas itu Jadi dia meminta Catherine nggak membuat dirinya malu Kemudian masuklah Catherine di tengah puluhan pria kulit putih Semua mata tertuju padanya Asisten Harrison berkata jangan harap dia akan disambut ramah di sini Ketika itu Mr. Zielinski mengabari pengujian prototipe pada Harrison Dan Harrison menyalahkan salah satu ahli matematikanya yang dia duga salah dalam melakukan perhitungan Sehingga perisai panas roket terlepas Harrison pun langsung mengetes sedikit kemampuan Catherine Dan dia memberikan jawaban yang meyakinkan kepada Harrison Catherine juga disuruh untuk mengecek hitungan Stafford Namun dia membuatnya sangat merasa direndahkan Bagaimana mungkin Harrison menyuruh wanita kulit hitam mengecek pekerjaannya Perlu saya bilang bahwa rasisme kuat banget di tahun ini Bahkan ketika itu Catherine kebelet buang air kecil Toilet antara kulit hitam dan putih dibedakan Sehingga Catherine harus berlari ke gedung divisi lamanya Hanya untuk ke toilet tepat waktu Dan harus berlari lagi untuk kembali ke tempat kerjanya yang baru Sementara Harrison butuh kerjaannya selesai sebelum jam pulang Bukan tanpa tekanan Catherine kerja di sini Dimana semua mata selalu memandangnya dengan aneh Setelah berjam-jam bergelut dengan perhitungan Catherine pun selesai Dia menyerahkan pada Harrison Tapi Harrison malah menyuruh Catherine untuk membuangnya ke tempat sampah Beginilah yang terjadi setiap hari di sini katanya Semuanya harus serba cepat Karena kita perlu orang yang harus melihat sesuatu lebih dari angka Karena kita perlu menjawab pertanyaan yang bahkan bingung untuk ditanyakan Kata Harrison Karena tanpa itu kita gak akan pernah mengirim orang terbang ke luar angkasa Hari yang melelahkan buat Catherine Untungnya ada dua sahabat yang masih menunggunya di luar Di mobil mereka saling mengeluhkan betapa gak adilnya perlakuan bagi wanita kulit hitam di sana Gak pernah diapresiasi dan selalu dipandang sinis Padahal mereka juga bangga bisa melakukan sesuatu untuk negara Amerika Mereka bisa berada di NASA Karena mereka adalah wanita kulit hitam terbaik Di rumah Catherine tinggal bersama ibunya Dan juga ketiga anaknya sedangkan suaminya telah meninggal dunia Hari Minggu ketika di gereja betapa bangganya pastor yang ada di sana Ketika mengumumkan kemajuan untuk keras kulit hitam Dimana wanita mereka bisa bekerja mengerjakan roket Dan pria mereka bisa bekerja di kesatuan militer Ketika selesai Catherine berkenalan dengan kolonel Johnson Karena Catherine seorang janda Kolonel Johnson berniat untuk mendekatinya Johnson kagum dengan kepintaran Catherine Kembali ke NASA Catherine masih aja disuruh mengecek ulang perhitungan dari Stafford Tapi sialnya Stafford malah menyembunyikan perhitungan krusial Sehingga Catherine gak bisa melihatnya Stafford bilang itu cuma buat formalitas aja Dengan data yang terbatas Catherine mencoba melakukan perhitungan Dia langsung melakukan perhitungan di papan tulis Supaya semua bisa melihat Ketika dia harus ke toilet Semua orang terpana Melihat perhitungan geometri yang dia lakukan Termasuk Stafford Harrison pun kemudian memanggil Catherine untuk diinterogasi Karena ada beberapa data yang harusnya rahasia Tapi dia malah mengetahuinya Dia pun berkata bahwa Dia melihat data yang ditutupi tinta hitam itu Dengan cahaya Dan dia pun berkata Kalau dia bukan mata-mata Rusia Karena hal itu Catherine diberikan akses data penuh Supaya bisa melanjutkan perhitungan Untuk uji coba roket lain-lain Sementara itu Ketika diserahat makan siang Michelle mengampiri Mary Permohonannya menjadi teknisi ditolak Hanya karena dia bukan lulusan Dari perguruan tinggi orang kulit putih Padahal dia adalah lulusan terbaik Di bidang matematika dan fisika Lagi-lagi Mereka mendapatkan ketidakadilan Karena mereka adalah kulit hitam Suatu hari Dorothy dan anak-anaknya pergi keluar Di jalan Mereka melihat pria kulit hitam Melakukan demonstrasi Menolak pemisahan fasilitas Antara kulit hitam dan putih Ketika diperpustakaan kota Dorothy dan anak-anaknya Malah diusir keluar Hanya karena mereka masuk ke bagian khusus Orang kulit putih Dimana-mana memang terjadi pemisahan Gak ada kesetaraan Toilet dipisah Gedung dipisah Bahkan tempat duduk di bis pun dipisah Ketika di acara ulang tahun Anaknya Dorothy Jim yang datang sebagai tamu pun Mencoba mendekati Catherine Lebih intens lagi Di saat mereka berdansa Mereka mendengarkan breaking news dari radio Yang mengabarkan kalau kosmonot Rusia Yuri Gagarin Berhasil mengitari orbit dan terbang Selama hampir 2 jam Dan kembali mendarat di bumi Sebuah pencapaian yang membuktikan Kalau Amerika tertinggal Tentu aja ini pukulan telak bagi NASA Dan juga Harrison Karena kekalahan itu Mereka semua gak pulang Padahal udah masuk jam pulang Harrison pun berceramah disana Dia bertanya pada seisi ruangan Gimana kita bisa berada di posisi kedua Dalam perlombaan yang cuma diikuti 2 peserta Harrison pun berkata Mulai saat ini Mereka akan kerja lembur Dan gak ada uang lembur Yang dibayarkan kepada mereka Bagi yang ingin pergi terima kasih atas kerjasamanya Dan bagi yang ingin bertahan Hubungi keluarga kalian di rumah Kata Harrison Hasilnya gak ada satupun yang keluar dari ruangan itu Semuanya kerja keras mulai saat itu Tes demi tes dilakukan Tapi masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan Karena masih berniat untuk menjadi teknisi Demi menuntut keadilan Mary pergi ke pengadilan Untuk ikut persidangan Memperjuangkan petisinya Sementara itu mesin hitung yang digadang-gadang Bisa menghasilkan perhitungan yang tepat Malah belum berjalan dan berfungsi Untuk itulah Dorothy mengambil kesempatan Untuk mempelajari kemampuan mesin tersebut Sehingga dia bisa mengajarinya kembali Kepada para perempuan kulit hitam lainnya Untuk bisa bekerja dengan mesin tersebut Karena jika tidak Mereka bisa kehilangan pekerjaan Karena digantikan oleh SDM Yang bisa mengoperasikan mesin itu Catherine masih bekerja dan menghitung di sana Walaupun dia masih harus berlari dengan jarak 800 meter Hanya untuk ke toilet Pada waktu itu kebetulan Harrison mencarinya Ketika Catherine kembali Harrison memarahinya Karena selalu gak ada ketika diperlukan Ibarat gunung yang siap meletus Catherine pun memuntahkan semuanya Sebagai pemimpin Harrison pun mengambil angkah Berbekaling gis Dia melepaskan semua tanda toilet Di semua gedung Sehingga Catherine dan yang lainnya Bisa ke toilet manapun yang mereka mau Karena hujan-hujan kemarin Catherine terkena flu Johnson sampai menjenguknya Dengan membawakan makanan Singkat cerita Uji coba roket Freedom 7 pun dilakukan Alan Shepard menjadi pilot roket Melakukan uji coba terbang keluar angkasa Dan kembali mendarat ke bumi Mereka pun berhasil melakukan uji coba itu Presiden Kennedy pun membuat target selanjutnya Karena keberhasilan itu Presiden Kennedy pun membuat target selanjutnya Amerika akan menjadi negara pertama yang kebulan katanya Tinggal dua uji coba lagi Sebelum mereka menerbangkan astronot kebulan Begitulah kira-kira Mary akhirnya mendapatkan jadwal sidang Dia berhasil meyakinkan yang mulia hakim Supaya dia bisa diizinkan untuk bersekolah Di kampus khusus kulit putih Hakim pun mengizinkan Mary untuk mengikuti Kelas malam di kampus tersebut Mary pun senang bukan main Digugus tugas luar angkasa Stafford masih memimpin perhitungan Untuk roket Redstone Roket yang akan diluncurkan selanjutnya Mereka membahas perhitungan yang akan mereka kerjakan Sambil menunggu hasil rapat Pentagon Tentang titik penjemputan Catherine memohon pada Stafford Untuk ikut serta dalam rapat tertutup tersebut Tapi bisa ditebak Stafford menolak permohonan itu Alasannya tentu aja karena gak ada Wanita kulit hitam yang diperbolehkan masuk Jadi Catherine pun mengerjakan perhitungan di ruangannya Ternyata setelah rapat Perhitungan itu gak ada gunanya Karena mereka mengubah jenis jendelanya Yang akan membuat semua perhitungan berubah Catherine merasa semuanya akan membuang waktu Kalau dirinya gak diikut sertakan dalam rapat Tapi lagi-lagi Stafford menolak Dan menyuruh Catherine menghitung ulang Setelah lembur menghitung itu semua Besoknya dia serahkan kepada Stafford Kembali lagi mereka bertengkar mengenai masalah rapat Harrison pun menegur mereka Catherine langsung meyakinkan Agar dia harus diikut sertakan dalam rapat Karena semua data berganti dengan cepat Sehingga dia pikir itu membuang waktu Kalau dia gak ikut di sana Akhirnya Harrison pun membolehkan Catherine Ikut bersama mereka Harrison memperlakukan Catherine tidak secara rasis Bahkan dia menyuruh orang mengambilkan kursi untuk Catherine Mereka masih membahas tentang Dimana titip penyebutannya berdasarkan Pendaratan roket nantinya Harrison pun secara langsung menyuruh Catherine Melakukan perhitungan di sana Secara luar biasa Catherine menghitung tanpa kalkulator Menghitung digit yang banyak dengan sangat cepat dan akurat Harrison sampai kagum dengan anak buahnya Dan baru sadar Catherine adalah orang yang jenius Dari perhitungan Catherine Mereka akhirnya dapat titik pendaratan roket Sementara itu di ruang mesin IBM Dorothy mencoba menjalankan mesin itu berdasarkan panduan yang dia pelajari Di saat yang sama petugas masuk berniat untuk memarahi Dorothy Tapi mereka juga kaget Karena Dorothy Mesin mereka bisa berjalan Di hari lain Harrison datang mengecek ruangan itu Dan bertanya Kenapa mesin itu belum berfungsi juga Dengan alasan butuh tambahan orang Harrison akhirnya menyuruh mereka langsung mencari orang itu Bisa ditebak Dorothy akhirnya mendapatkan promosi untuk membantu di ruangan mesin IBM Manusia gak bisa menghitung dengan cepat dalam waktu yang sedikit Kata Michelle Dorothy pun memikirkan nasib teman-temannya Bagaimana nasib mereka setelah peluncuran roket Michelle berkata Setelah peluncuran NASA akan memberhentikan grup komputasinya Dorothy Mendengarkan hal itu Dorothy menolak Kecuali semua rakan-rakannya ikut dia ke ruangan IBM Well Karena Dorothy Mereka semua pun pindah Meninggalkan ruangan lama mereka Untuk kemudian bergabung dan berkontribusi di ruangan IBM Di visi tugas luar angkasa punya PR penting Mereka harus mencari perhitungan untuk mengeluarkan roket dari orbit Sehingga tidak lari dari gravitasi bumi Dan terlalu cepat masuk ke gravitasi yang bisa mengakibatkan roket meledak Catherine kemudian menyadari Mungkin mereka gak butuh matematika baru Dia lalu mengingat salah satu metode lama Dan kemudian melakukan perhitungan yang akurat Yang membuat Harrison dan Stafford tercengang dan lega Sementara itu Mary bersiap untuk kuliahnya Dia menjadi satu-satunya perempuan bahkan berkulit hitam Yang kuliah di kampus orang kulit putih Ketika kembali ke rumah Catherine dilamar oleh Johnson dan dia dan anak-anaknya pun menerima Johnson Malam itu dia bahagia bukan main Tapi beberapa hari kemudian di kantornya Ketika mesin IBM berjalan mengolah data lebih cepat dari yang manusia dapat lakukan Catherine dipanggil oleh Harrison Dia berkata bahwa mereka sudah tidak membutuhkan lagi ahli matematika di departemen ini Sehingga Catherine akan dikembalikan ke divisi lamanya bersama Dorothy Semua ini di luar kendalinya, kata Harrison Sebagai hadiah perpisahan, Ruth memberikan hadiah pertulangan berupa kalung mutiara Setelah itu Catherine meninggalkan ruangan itu Tanpa terima kasih, tanpa apresiasi, tanpa ucapan selamat tinggal Catherine pergi meninggalkan ruangan Padahal kontribusinya dalam perhitungan sangatlah berarti Untuk melupakan hal itu, dia pun fokus dengan pernikahannya bersama Johnson Sehingga cerita, peluncuran roket yang dipiloti oleh John Glenn pun dimulai Semuanya antusias menantikan peluncuran ini Tapi di ruangan monitor, Harrison malah cemas karena ketika mengecek hasil perhitungan IBM Titik koordinat pendaratan gak sama dengan yang kemarin Harrison pun menelpon John Glenn sang pilot John juga cemas dengan kabar itu Jadi dia menyuruh Catherine mengecek angkanya Jika Catherine berkata aman, maka John mau terbang John tahu Catherine sangatlah pintar dalam menghitung ketika rapat kemarin Jadi salah satu kru berlari membawa berkas untuk Catherine hitung Ini adalah hari bersejarah untuk Amerika Setelah beberapa bulan NASA melakukan banyak tes roket tanpa awak yang gagal Dan 10 peluncuran yang ditunda Ini adalah kali pertamanya peluncuran roket ke orbit dilakukan dengan pilot di dalamnya Setelah bertahun-tahun menanti, berbulan-bulan penundaan Akhirnya, Kolonel Glenn siap terbang John Glenn tetap bersiap sambil menunggu perhitungan dari Catherine Setelah perhitungan selesai, mereka segera bergegas pergi ke ruangan monitor Berharap masih sempat mengejar waktu Again, tanpa basa-basi, tanpa terima kasih Wanita kulit hitam ini ditutupkan pintu dari luar Tapi Harrison kemudian memanggil Catherine untuk masuk dan ikut memantau Koordinat yang dihitung Catherine ternyata cocok dan peluncuran pun dilakukan John Glenn dengan roketnya akhirnya terbang mengitari orbit Sementara itu, di ruangannya, Michelle menemui Dorothy Memberikan sebuah tugas baru untuknya Akhirnya, Dorothy resmi menjadi supervisor di ruangan mesin IBM Penantian Dorothy akhirnya selesai dan kerjanya mendapatkan apresiasi Di ruangan monitor, Stafford mendapatkan warning light Perisai panasnya mungkin longgar sehingga John Glenn bisa terbakar saat masuk ke atmosfer Berita ini pun dengan cepat tersebar NASA lalu dengan cepat membuat keputusan dengan membatalkan fungsi-fungsi tertentu Sehingga John Glenn bisa kembali dengan selamat Kontrol diubah ke manual Roket memasuki atmosfer komunikasi tiba-tiba terputus Akhir yang melegakan John Glenn kembali ke bumi dengan selamat Perhitungan koordinat pendaratan pun akurat Dan roket berhasil mendarat di perairan Bahamas Sebuah orang bersyukur karena hal itu Catherine akhirnya mendapatkan apresiasi dari Harrison John Glenn sukses mendarat dan menyelesaikan 3 dari 7 putaran orbit yang dijadwalkan Misi John Glenn adalah model besar buat Amerika Sehingga misi penerbangan ke bulan di tahun 1969 pun berhasil dilakukan Mary Jackson akhirnya menjadi teknisi NASA sekaligus perempuan kulit hitam pertama yang menjadi teknisi Sedangkan Dorothy menjadi supervisor wanita kulit hitam pertama pengolah data IBM di NASA Dan Catherine kembali dipercayakan menjadi ahli hitung untuk misi Apollo 11 ke bulan dan di tahun 2016 NASA mendedikasikan nama Catherine G. Johnson sebagai nama bangunan di NASA sebagai bentuk penghormatan Mungkin itu aja buat video kali ini Kalau suka silahkan di like dan di share Saya Besa Putra To be continued Tetaplah berkontribusi demi kesuksesan bersama Gak peduli apapun perbedaan yang kita punya Dan jangan bosan jadi orang baik Tetaplah berkontribusi demi kesuksesan bersama